Baku atau bakru dalam bahasa seranan tongo, dan bakulu dalam bahasa saramakan adalah makhluk legenda yang menyerupai jin, tuyul, atau jenglot yang berasal dari Guyana, Suriname, dan Karibia. Baku adalah roh yang memiliki banyak bentuk. Salah satu bentuk yang paling umum adalah makhluk pendek seperti kurcaci, berkepala besar, bermata besar, memiliki tangan dan kaki yang panjang. Tubuh baku setengah terbuat dari daging, setengah dari kayu, dan mereka tidak memiliki lutut. Baku ada yang masih liar dan menghantui lingkungan mereka tinggal dan ada yang sudah membuat kontrak dengan seorang majikan. Biasanya baku yang memiliki majikan disimpan dalam botol tertutup dan dilepaskan pada malam hari untuk menjalankan tugas seperti menyebabkan kebakaran, melempar batu ke target untuk menyiksa orang tersebut, atau mengirimkan pesan secara rahasia. Baku juga dapat merasuki tubuh manusia dan membuat mereka terlihat seperti gila, seperti halnya korban sihir fudu atau obia. Baku harus diberi makan pisang dan susu, dan jika tidak, baku akan menyerang majikan atau orang yang membuat mereka marah dengan memukuli mereka hingga luka parah, memperlihatkan ilusi yang menyeramkan atau yang terparah, merasuki majikan dan memakan jiwanya dari dalam hingga habis tidak bersisa. Baku yang sudah memiliki majikan akan terikat pada keluarga orang tersebut, dan jika pemilik sebelumnya meninggal, anggota keluarga lain akan mewarisi baku dan mereka bertanggung jawab untuk memberinya makan. Untuk menghilangkan baku, disarankan agar Anda memancingnya ke dalam botol berisi susu dan pisang. Saat baku sudah masuk ke dalam botol, segera tutup botolnya dengan gabus lalu lemparkan ke laut atau dikubur. Itu sebabnya tidak dianjurkan untuk memungut dan membuka botol yang ditemukan di Laut Karibia. Jika ada orang yang membuka botol berisi baku, baku akan menempel dan tinggal bersama orang tersebut, dan dia harus memberi makan baku dengan pisang dan susu atau akan menghadapi kemarahan baku. Orang-orang tua dari pantai barat Demerara, di negara Guyana, sering menceritakan tentang dua baku yang paling terkenal, yang bernama Boise dan Boya. Mereka tinggal di Jalan Lama atau Old Road di desa Stewartville. Diceritakan kedua baku ini akan marah jika ada yang berani menceritakan hal buruk tentang mereka atau tentang baku pada umumnya. Mereka akan menganiaya dan melakukan hal-hal buruk kepada si pelaku. Ada seorang pria yang dilempari dengan kotoran di sekujur tubuhnya karena berani menceritakan hal-hal buruk tentang mereka. Sedangkan seorang pria lain mendapatkan benda-benda di rumahnya berterbangan seperti terkena efek poltergeist. Ada beberapa pendapat tentang asal-muasal baku. Pendapat pertama mengatakan, baku mungkin terkait dengan abiku, entitas dalam budaya Yoruba, Nigeria. Abiku adalah arwah bayi yang meninggal sebelum diberi nama. Untuk menghormati dan menenangkan arwah mendiang, maka dibuatlah patung kayu kecil yang disimpan di dalam rumah-rumah Yoruba. Pendapat kedua mengatakan bahwa legenda baku berasal dari Moesia, roh hutan dari suku Akan, atau Asanti dari Nigeria. Kemungkinan lain adalah baku berasal dari budaya Nusantara seperti Jenglot atau Tuyo, mengingat hampir 15 persen penduduk Suriname adalah suku Jawa yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda dan menetap di Suriname. Pada saat ini, cerita baku sudah menjadi bagian integral budaya Guyana, Suriname, dan Karibia dan diceritakan oleh penduduk yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!